Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedatangan Honda Beat untuk penyakitnya lumayan sedikit enak ini kalau kayak gitu kerjaannya mending mas daripada kita mesin-mesin terus capek juga Pol ya Pol ini kita bareng anak pekel sudah satu minggu disini sudah mahir banget di dalam pembongkaran dan pemasangan dari sini sudah lepas kayak Pol filter filter sama CPT pertama filter juga Pol filter disit sekalian service ini bunyinya nge-string mas bro kenar kita bunyikan dulu ya mas bro kalau udah lepas kaput lepas semua kita bunyikan ini kita alhamdulillah ada anak-anak memagang ini namanya Saiful dan mas sabar sabar Rundin udah seminggu ya Pol ini seminggu dengannya ya iya baru seminggu disini rentanannya sih dengannya berapa bulan Pol 6 bulan 6 bulan disini misalnya 6 bulan udah udah lumayan lagi udah bisa tapi ntar keluar kayak gitu biasanya kalau pkl filternya parah lepas CVT apaan apaan selamat menikmati 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 hai 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 ya gitu suaranya emang nyitrin-nyitrin oke patenny yo pada trili pul apa sebar-bar saya di belakangmu belakang dulu 19 ini udah mahir banget ini bro ini udah bentar bikin dewek noma gawek bengkel tambal ban untuk pertama kita lepas bagian depan pastikan pul arah vanbel itu kemana soalnya untuk kalau ntar kita pemasangnya enggak seperti semula biasanya grid jadi grid-grid gitu untuk lari nih ya bebas sih arah vanbel arah vanbel diperhatikan ah iya arah vanbel ya gini kalau asalnya kayak gini ini kita harus pasang lagi kayak gini mas bro jangan sampai kayak gini soalnya kayak gini enggak masalah cuman rasanya ini kalau udah dipakai lama itu grid-grid kayak gitu jadi kalau service perhatikan juga untuk arah vanbel pada awalnya kita bongkar walaupun pas awalnya kebalik kita ya balik lagi kalau enggak enggak kalau dibalik dibalik dari beda dari awal itu gret-gret untuk penyakitnya di sini mas bro ini lepas dulu bagiannya ya ya roller ini roller masih make standar cuma kita pakai ring ganjel tebel bukan paling ribu malah ini pakai ring C lebih beda selisih sedikit lebih tebel nah ini penyakitnya mas bro nggak kelihatan pakai sok biasa sok itu sok sing gede sing go sekunder udah tinggal kita lepas yuk lepas aja langsung tekan yang cepat masukkan dulu ya 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 biasa kayaknya 확 yuk ya 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 yanya disini mas bro ini yang bikin bunyi ini aplikas nge-plikas 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 yarisik di Kuping ini udah pernah ganti Cuma dia nggak lama banget sore motor capek juga buat luar kotaan ini ini buat proyek-proyek luar kota jadi orangnya mau yang lebih awet jadi kita las aja untuk titik kelas bagian sudutnya jadi bagian sini entar kita las sudut yang enggak kena untuk kancing kita las sini kita las ntar kita geser lagi ini juga kita las apabila sih sebenarnya kalau ngelasnya cuma nitik sih enggak masalah kalau kita mau pergantian di kampas guna juga masalah kalau pakai titik jangan di full yang penting ini lebih kuat dari pergantian pelat intinya enggak ganti kot tapi suara lebih adem nih Mas Bro jadi kita pasang aja kita las dulu aja ini udah kita las jadi dipastikan ini enggak tak kalah noblat ya Mas Bro jadi udah belak jadi kita tidak pasang seperti semula terangkap bunyi tak kalah noblat ya 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 Terima kasih telah menonton Terus bagian ganda yang dalamnya tidak tahu jangan banyak-banyak mas bro sedikit saja kalau banyak biasanya masuk ke papas ganda malah bikin tarikannya berat nggak usah banyak-banyak sedikit lah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton